Traktor Remote Control Traktor Manual Biasa Adalah Wahid Hasim, keluarga RT2 RW2 Desa Tepakiang, Kecamatan Adimulyo yang memiliki ide dan mampu menginovasi traktor manual menjadi traktor kendali remote. Dengan inovasinya, Wahid bisa membajak sawah tanpa harus turun ke sawah cukup dari pinggiran sawah saja. Sehingga dengan rekayasa ini, ke depan operator traktor bisa lebih menghemat tenaga. Menurut pria 34 tahun ini, meski dengan kendali remote, kualitas bajaknya sama dengan bajak manual. Satu hari bisa mencapai 500 ubin untuk bajak dan jika untuk meratakan bisa lebih luas lagi. Untuk menghindari traktor nyungsep saat berjalan, Wahid menambahkan ban mobil sebagai center grafiti atau penyeimbang. Kemampuan dalam seperti ini, kita setting dulu itu Pak. Itu kan yang namanya traktor kan harus ada center grafitinya, segel lah kalau istilah orang aeromodelingnya Pak. Kita setting dulu, sudah pas, jalan, maka misal ada nyungsep nyungsepnya pasti akan bangkit sendiri Pak. Begitu Pak. Namun menurutnya inovasi ini belum sempurna karena dengan roda traktor standar masih memungkinkan goyang dengan medan yang berat. Dengan inovasinya yang masih baru ini, Wahid Hasim sudah mulai mendapatkan pesanan. Untuk biaya sekitar memakan 3 sampai 3 setengah juta Pak untuk modif yang seperti ini. Yang digital Pak, kalau yang analog, di bawahnya pasti. Cukup ada kendala dari pembuatan traktor remote kontrol buatannya. Karena untuk suku jadang, Wahid Hasim masih harus memesan dari luar negeri. Dari Adi Mulyo, Tim Liputan Ratih TV memberitakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.